yo what's up guys kembali lagi di channel wayatxgw oke hari ini kita ke jalur badai ekstopan dengan truk selawas ini guys teman nice oke kita berangkat guys udah hidup air lampu-lampunya nih biar keren guys yo let's go sekali-sekali kita ke jalur badai dengan truk selawas ini ah seti hati-hati sudah lama kita nggak kesini guys sepertinya udah mau lupa nih jalan di sini nih jalan badai ekstopan ini guys ini aku nggak tahu ke kanan atau lurus guys kayaknya ke kanan ada di jalan waktu itu ya bentar guys kita putar balik dulu dah ke kanan ada jalan guys kita putar kanan aja guys wih kerennya pakem banget oke kanan udah jalan ya hati coy rame coy ada pak polisi di sini saya ini kiri coy oke masuk kiri kosong aduh thank you banget buat temen-temen yang sudah stay di channel aku dan jangan lupa untuk subscribe ya temen-temen yang baru datang juga boleh nonton di fanspeak Facebook aku ya karena aku sering upload di sana guys ini jalurnya tembusnya kemana guys ya lupa aku guys kalau tanjak-tanjak gini guys udah kira kuat gak ini guys tanjakan maut ini guys oh my god truk kita mulai nonton guys oh no ya ke pasar guys hahaha gila edan banget ini tanjakan guys tidak kuat guys aduh salah jalur kita nih guys truk kita nih enam kali dua jadinya nggak kuat di sini guys gila ini sumpah tanjakan maut aku baru tahu guys hahaha kita angkat telepon aja dah kacau dah oke guys aku mencoba nanya sekali lagi ya karena aku penasaran tapi ini trafik aku hilangin guys yo let's go gila nggak kuat di sini guys kita coba lihat ya ini Kino sudah pakai turbo masa yang nggak kuat guys come on hahaha mulai nonton di sini guys memang nggak kuat ya guys tuh sampai situ ke bater guys waduh ini bener-bener jalur batai X topan ini guys tidak mampu nanya ke sini guys sedikit lagi nih guys sebenarnya ya waduh next mungkin kita perlu challenge truk lain di sini guys udah kita telepon aja guys sebenarnya masih bisa nih jalan-jalan ya tapi bakal memakan waktu yang lama guys oke kita angkat telepon aja dah let's go kita lanjut lagi guys wuhh di sini udah dipucuk oh masih susah juga guys angkatan awalnya resiko pakai 6x2 ya kayak gini guys ini bannya 6x4 tapi kapannya penggeraknya cuma 6x2 jadi agak sulit memang sih guys awas penada mobil wah dari bawah juga ternyata edan juga nih guys waduh mati guys waduh mati mati pak kenapa terkira suka mati guys wuhh tanjakan mau di depan guys kita lihat di sini kuat nggak nih di sini kalau tanjakan aspal kayaknya sih kuat guys aduh agak lama guys masih nggak kuat guys oh my god gila kayak gini guys siapa pake ankle susah banget guys masih jalan pelan-pelan guys aduh hampir nggak kuat nih guys ah mundur guys dia guys gila coy susah banget ternyata guys pake 6x2 guys jadi ke lagi nih guys kita coba gas lagi ya ah mundur deh guys yuk terus teman-teman pasti bisa baterai guys ambil kanan aja zigzag coba zigzag aduh sayang sekali nih guys 6x2 ini yang bikin nggak kuat aja guys aduh coy kacau banget ini guys ayo bisa ayo bisa oke guys perlahan naik ya pasti kuat guys cuman ya itu membutuhkan waktu yang cukup lama guys aduh akhirnya lolos juga guys ini jalur yang termasuk gampang guys karena banyak jalur-jalur yang edan terutama jalur overnya badai ekstopan ini guys itu mungkin bakal bikin percetanya pusat guys ini gigi 2 masih kadang mati guys ganti pak bantengannya awas bablas aco malah bablas guys yuk lanjut jalannya ekstrim-ekstrim disini guys wass aduh lampu merah pula nih cicat aja dah biar cepat aduh ada serikalah di tengah jalan yuk pasang coy depan jalan asmal susah banget apalagi jalan over guys ya aduh salah waktu itu aku aturannya requestnya truck Sulawesi 6x2 guys ya yang eh 4x2 ya harusnya ya aco ini ya bagus memang guys trucknya kalau pakai yang front-front kayak gini sayangnya kalau penggerangnya cuma 6x2 jadi gak kuat ban belakangnya yang bikin ngegantung guys gigi 3 mulai nge-down kuat ya kuat ya disini ya jalannya mulus banget disini guys disini gak kuat ya itu kebangetan memang cocoknya gini untuk jalan datar kayak ya kalau tasisnya kayak gini guys atau penggeraknya 6x2 ya ya tiba butuh butuh tenaga satu lagi ya penggeraknya guys ya butuh gartan satu lagi di belakang kalau bisa 6x6 wah itu patent itu kalau bisa coba nanti aku tanya ya sama om hillman bisa gak request 6x6 guys ya biar mantap ketemu jalan jalan offroad nih apa mati guys ya offloadnya rusak atau gimana nih guys jalan offroad disini guys loh benar-benar gak nyangkut dari sini ya ini track kita boss banget aduh-aduh drumnya jatuh guys drumnya jatuh asal-asal tuh jalan ini mulai mulai kayak gini guys mulai ketemu jalan aduh drumnya padanya berjatuhan drumnya oh my god ini jalur alternatif nih kita nih guys oh nooo belakang kosong ya oke pelan-pelan aja woi jangan keren-keren akar guys ekstrim juga jati coy oh my god ini macet sampai sini guys waduh ini truck truck apa yang bikin macet ini truck tanky meledak disitu guys ini truck kita lewat mana nih guys kalau kayak gini guys aduh lewat pinggiran sini masan guys terbayin guys oke hati ini kita nekat banget guys lewat pinggiran sini guys tuh macetnya panjang banget lagi sampai sana guys aduh meleset guys meleset guys ya jatuh guys jatuh jatuh ya jatuh gak bisa disana guys macet berkepanjangan lewat pinggir sana malah jatuh ketemu jalur kayak gini lagi guys hati pak lampun pak lampun lampun coy lampun coy jalur offrut nih guys gak kelihatan jalan ini terkenang air mas pan pelan gila sampai keluar kapi nih kepalanya guys kok bentar-bentar mau jalan tanah lagi nih wah ada pesawat terbang gak sih pun guys berapa ini kok agak berat guys apa muatan kita yang berat mungkin ya gigitiga lemah disini guys berat muatannya panjakan awal tadi guys aku gak nyangka guys ini truk tidak kuat mungkin next nah gigitiga sering mati kayak gitu kenapa guys ya ada masalah dengan kopliknya nih oh next kita coba dump truck aja kali disana ya guys ya 6x4 dump truck kalau bisa guys di jalur itu tadi tanjakan awal tadi guys menantang sekali itu guys tanjakannya guys gallons oh sati hati oh udah ganin term boleh masih lagi direm dikit langsung mati guys lalu pegigitiga sering mati kalau kita ngejek keram guys pake engine brake aja ya lembahan istana mati lagi kan gigi tiga aku injek rem mati ini ada masalah yang jalan kopling kita nih guys wah jangan sampai injek rem lagi mati lagi nanti Aduh masuk kanan saya masuk kanan saya tak parkir sini guys maju lagi maju lagi lagi Pak lagi Pak maju lagi Pak hop dah sini aja Oke guys kita sampai di sini aja guys kita lanjut lagi next mungkin di jalur yang lebih ekstrim di badai ekstropan ini Jangan lupa untuk like comment subscribe dan nyalakan lonceng sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax